Bupati Belitung Sahani Salem menyebut 30.000 hektare lahan yang akan disiapkan nantinya difokuskan untuk menguatkan ketahanan pangan Kabupaten Belitung yang saat ini hanya mampu bertahan selama 3 bulan. Sahani Salem menyebut jika 30.000 lahan sudah tersedia, maka Kementerian Ketahanan Pangan akan menggelontorkan anggaran untuk pembukaan lahan tersebut. Lahan yang akan difokuskan untuk ketahanan pangan itu akan ditanami berbagai jenis tanaman pangan seperti halnya padi. Kita harus diminta nyiapkan lahan 30.000 hektare itu. Nah kalau 30.000 hektare itu anggaran dari Kementerian Ketahanan Kepala Nasional untuk ketahanan pangan itu akan diturunkan. Untuk membangun pangan di Belitung. Pangan kan dalam hal ini yang penting untuk dasar pangan itu sendiri. Sehani Salem berharap agar pihaknya dapat cepat menyiapkan lahan yang mencapai 30.000 hektare. Sehingga Kabupaten Belitung dapat mencukupi kebutuhan pangan lokal dan berhenti atas ketergantungan pasokan dari luar Pulau Belitung. Dari Belitung, kontributor TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.